Sorotan selanjutnya Saudara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri secara khusus menyapa Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang hadir dalam HUD ke-51 PDIP. HUD PDIP kali ini Saudara tidak dihadiri Presiden Jokowi Dodo yang sedang kunjungan kerja ke luar negeri. Dalam pembukaan pidatonya Saudara Megawati menyapa Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Megawati mengatakan PDIP hanya mengundang mereka yang bersedia hadir saja di HUD ke-51 PDIP. HUD PDIP kali ini tidak dihadiri oleh Presiden Jokowi Dodo yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Filipina. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang bersedia hadir. Yang saya hormati Bapak Genjar Pronowo, calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Yang saya hormati Bapak Mahfud MD, calon Wakil Presiden Republik Indonesia, juga dari PDI Perjuangan yang hadir secara daring. Para Menteri yang hadir di sini, supaya Pak Ma'ruf tahu mereka ingin diundang. Jadi saya undang. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang menjadi sahabat saya sejak lama. Lalu sebetulnya Pak Basuki, Menteri UPR ingin juga datang tapi dapat tugas. Karena hari ini kemarin juga ada hajatan di baku alaman. Sejumlah toko elit hadir di peringatan ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan. Tetapi ada yang berbeda tahun ini. Ini pertama kalinya Presiden Jokowi Dodo tidak hadir atau absen di acara HUD PDIP karena melakukan kunjungan ke sejumlah negara ASEAN. PDIP tidak mengundang Jokowi karena jauh-jauh hari Jokowi mengatakan akan kunjungan ke luar negeri. Tetapi politisi PDIP Ciko Hakim mengungkap Presiden Jokowi Dodo juga tak mengirimkan karangan bunga ataupun video ucapan kepada PDIP yang tengah merayakan hari jadinya. Kami menghormati agenda Presiden Jokowi yang memang sejak awal sebelum terjadinya acara ini dan kita masih mempersiapkan acara bahwa Presiden ada kepentingan untuk pergi ke luar negeri sehingga kami tidak mengundang beliau. Tapi mas sampai lama malam dikonfirmasi belum ada undangan ke Presiden? Karena sudah lebih dulu beliau menyampaikan dan istana menyampaikan bahwa beliau akan pergi ke luar negeri. Video sambutan mungkin? Saya rasa tidak. Beri lima pasang? Saya rasa saja karena gini, seperti diketahui kan PDI Perjuangan ini hari lahir yang ke-51 ya. PDI Perjuangan ini lahir bukan karena salah satu tokoh atau dua tokoh saja. Apalagi tokoh yang baru bergabungan sekian puluh tahun dan lain-lain. Sementara itu Putra Sulung Jokowi sekaligus Cawapres nomor urut dua yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Gibran Raka Buming Raka mengaku belum mengecek apakah dirinya diundang atau tidak dalam acara perayaan HUD PDIP. Gibran sedang dalam agenda kampanye di Banyuwangi, Jawa Timur. Gibran mendoakan semoga partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri itu sukses dan seluruh kadernya semakin solid. Kalau undangan belum saya cek ya, yang jelas selamat untuk PDI Perjuangan. Semoga sukses selalu dan untuk HUT kali ini ya semoga teman-teman yang ada di sana bisa semakin solid. Ya, terima kasih. Rabu 10 Januari, PDIP menggelar perayaan hari ulang tahunnya yang ke-51. Acara digelar di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Megawati mengatakan, PDIP hanya mengundang mereka yang bersedia hadir saja di HUD ke-51 PDIP. Tim Liputan, Kompas TV